PEMBICARA 1 Wah, anak-anak itu lagi pada nge-main ya Kok manjat-manjat tebing? Bahaya loh Le Ayo Rek Kaisong 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 Kenapa ini? PEMBICARA 2 Kenapa? Jembang gondang Wah gondang apa? Jembang gondang Jembang gondang Jembang gondang Wah, 2 Mereka akan lupa Lepas hendak ada yang bisa lakukan Gondang Kau tiba-tiba salam Yang ini Mereka akan lupa Mereka akan lupa Mereka akan lupa Sudah, kalian mau denung aja, biar Pak Andula aja ngambil buah gondangnya. Buah gondang juga dikenal sebagai buah tin lokal atau buah arak. Kulit buahnya halus, bijinya renyah dengan daging buah yang kenyak. Tanaman gondang, rata-rata termasuk tinggi yuk, bisa mencapai 10 meter. Wah, ternyata mereka jago bibuak, bisa menambah semangat mengambil buah gondang nih. Kembali. Ray, rata-rata perlawanan! Ayuh, ayuh, ayuh... Wah, tuh kepleset! Heya! ArakOR definitely! Betul, Why didn't you talk? What the hell? Wah… Untuk cuma Aku saja yang kepleset... Anak-anak sudah pada turun, jadi aman semua. Yowes yuk, langsung kita kasihin ke Mbak Seta. Katanya mau dijadiin kuesus. Saka yuk, mulai yuk. Buah gondang harus dicuci sampai bersih. Ayo, anak-anak bantuin sini. Kalau sudah, potong buahnya jadi dua. Hati-hati pakai pisahnya yuk. Jangan lupa bersihkan biji di bagian tengah. Buah gondang masih belum terlalu terkenal di Indonesia. Masih jarang juga yang memulahnya. Padahal buah yang satu ini banyak manfaatnya. Buah gondang bagus untuk pencetakan makanan dan bisa meningkatkan hamsu makan. Vitamin dan mineralnya juga lumayan lengkap. Selamat sampai gondangnya. Oke, mbak. Iya, mbak. Banyak, mbak. Ini sekalian tak bantu potong nih, biar cepat. Yaudah, emang teman buatin buahnya sekalian. Oh, ini mau dibuatlah? Iya. Oh, iya dah. Tak buatin? Iya. Lih, tak bantu bikin tuan dulu ya. Iya. Iya. Mbak Seta sudah menyiapkan adonan kuesus. Rebus air sampai mendidih. Kemudian, tambahkan garam dan gula pasir. Kemudian, masukkan margarin. Kalau sudah meleleh, giliran tepung terigunya yuk. Langsung aduk sampai jadi adonan yang kali. Sekarang, dicampur dengan telur. Untuk adonan sebanyak ini, biasanya pakai sembilan putir telur. Aduk sampai benar-benar rata. Contoh ini, yuk hasilnya. Mbak, ingin mbak loyangnya. Oh, iya makasih ya. Ini berapa nama loang loangnya aku nih, ini. Oh, iya. Mbak, aku tak doang sih. Iya, jadi yuk jatuh. Iya. Masukkan adonan kuesus ke dalam plastik. Kemudian, potong ujungnya. Nah, kalau sudah begini, tinggal dicetak aja yuk. Oh. 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 Selanjutnya, masukkan kuesus ke oven. Tentang. Tunggu sekitar 20 menit. Jadi deh kuesusnya. Cepat. Buah gondang akan dijadikan flah untuk isi kuesus. Rebus buah gondang supaya lebih empuk. Jadi bisa lebih mudah menumbuh. Setelah airnya mendidih dan berbuih, tandanya sudah bisa diangkat buah gondangnya. Kues, bisa langsung ditumbuh ini. Kuesus biasanya diisi flah, toh. Nah, buah gondang yang sudah dihaluskan akan jadi campuran flah. Langsung dibuat aja yuk. Rebus airnya dulu. Kemudian tambahkan susu kental manis. Setelah tercampur rata, baru masukkan buah gondang halus. Oh iya, ada tambahan tapioca untuk mengentalkan flah. Wah ini hasilnya flah yang sudah mengental. Kuesus digunting seperti ini, supaya lebih memudahkan mengisi flah. Hati-hati, jangan sampai terpotong jadi dua. Malah nggak bisa diisi nanti. Menarik toh, kuesus isi flah buah gondang bisa jadi alternatif ini kalau busan flah rasa vanila atau coklat. Rasanya, jangan ditanya lagi. Sudah pasti mantu. Teksturnya lembut, manisnya juga pas. Kalau begini sih, pasti kurang kalau cuma makan satu. Tapi nggak hanya enak lho, buah gondang juga segudang manfaatnya. Yang aku tahu sih, bisa menurunkan tekanan darah dan meringankan efek diabetes. Ayo anak-anak, jangan malu-malu, habisin aja. Sampai jumpa.